Selamat pagi, kita lanjut di pelajaran Bahasa Indonesia ya. Untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah sampai pada buku analisis buku non-text. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan kita lebih dalam lagi tentang cerpen. Yaitu berhubungan dengan nilai-nilai kehidupan dalam buku fiksi. Itu yang akan kita bahas sekarang, nilai-nilai kehidupan dalam sebuah buku fiksi. Nah, sebelum lanjut, kepotensi dasar yang akan kita pelajari yaitu nantinya kalian akan menganalisis unsur-unsur intrinsik cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Unsur-unsur intrinsik mungkin sudah diberikan sekirah sebelumnya sama buktiahnya ya. Sekarang kita akan bahas secara lebih rinci tentang itu. Kemudian, yang kedua, menganalisis unsur-unsur extrinsik cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Mudah-mudahan nanti sampai di sini. Karena pembahasan untuk unsur-unsur intrinsiknya itu lumayan banyak. Nanti akan diberikan pengertian, kemudian diberikan contoh bagaimana penerapannya dalam sebuah karya sastra dan bagaimana kalian menganalisis nanti dalam sebuah soal. Nah, masih ingat apa saja unsur intrinsik cerpen? Di antaranya ada tema, latar, alur, kemudian penokohan, sudut pandang, amanat. Itu ya, kemudian untuk latar dibagi lagi menjadi latar tempat, latar waktu, kemudian suasana dan sosial, kemudian ada alur dibagi lagi menjadi alur maju, alur mundur, alur campura. Kita akan mulai yang pertama, yaitu dengan tema. Tema adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita, bersinonim dengan ide utama atau tujuan utama. Berarti bersinonim dengan ide utama, ide pokok yang mendasari ditulisnya sebuah cerita. Apa itu pokok yang mendasari cerita ini? Itu dia yang dimaksud dengan tema. Apa makna dari sebuah cerita tersebut? Jadi, tema merupakan gagasan dasar umum atau dasar cerita sebuah karya yang digunakan pengarah untuk mengembangkan ceritanya. Dapat berupa apa saja tema tersebut? Di paling bawah sudah saya isi, dapat berupa pengalaman individu dan sosial. Baik itu pengalaman individu dan sosial dari si penulis karya sasra itu sendiri, maupun pengalaman individu orang lain. Bisa, seperti apa pengalamannya? Bisa berupa keadilan, bisa berupa percintaan, persahabatan, dan lain sebagainya. Sampai di sana bisa dipahami tentang tema? Nah, ini agak panjang sedikit ya. Karena biasanya kalau penerapan soal bahasa Indonesia itu pasti kita membaca koran. Karena pasti ada kutipan cerita yang akan kita baca. Baca sedikit kutipan ceritanya. Nah, nanti dari kutipan penggalan cerpen ini kita akan menentukan sebuah tema. Ibu makin jarang di rumah tinggal aku dan ayah yang mengurus sawah. Terkadang ibu baru pulang setelah beberapa hari. Tetapi kejarangan ini tidak pernah menimbulkan rindu kami lain. Walau adikku yang terkecil, kami sudah biasa. Kami pun jarang bertanya di mana ibu dan kapan pulang. Hari-hari ibu tidak pergi. Pagi yang sudah ada di pinggir jalan. Dari rumah di bawahnya, sebelumnya goni-goni dan siangnya goni itu sudah penuh berisi beras. Yang dicegatnya berdikit-dikit dari orang-orang kampung lewat. Besoknya, jika hari pasar, beras ini dibawanya ke pasar dengan pedati sewaan. Dari pasar ibu membawa buntalan berisi berbagai pakaian atau barang lain. Dan apabila hari pasar dibawanya ke pekan terdekat. Dan jika tidak habis laku, dibawanya lah ke luar kampung. Orang-orang kampung memang lebih suka pakaian-pakaian yang sudah jadi, yang tebal-tebal. Dan ibu memang tahu kesukaan orang-orang kampung ini dari pembelinya. Beras lah yang sering diterima ibu. Dari cerita tersebut bahwa di sini si ibu jarang di rumah. Apa yang dilakukan ibu? Berjuala. Itu ya. Dari satu pasar ke pasar lain. Kemudian jika tidak habis lagi, besoknya dibawa lagi ke pasar. Dan yang dilakukan itu adalah meminta beras kepada si pembelinya. Kemudian dibawanya pulang untuk diberi makan keluarganya. Itu cerita pertama. Nah dari cerita ini, apa pertanyaan yang muncul? Pertanyaannya adalah, Tema apa yang tersirat dari kutipan cerpen di atas? Bisa kalian tentukan? Yang dirasakan si anak adalah bahwa ibunya jarang di rumah. Kemudian tidak pernah ada rasa lindu lagi kepada si ibu. Bahkan adiknya pun tidak pernah merasakan itu. Karena ibu pergi pagi, melakukan aktivitasnya, mengumpulkan kain gondi, kemudian menjualnya di pasar, mengumpulkan beras, setelah itu dibawanya pulang. Itu terus kegiatannya. Kira-kira apa tema yang bisa kita tentukan dari kutipan cerpen tersebut? Yang mana kira-kira A, keulatan seorang ibu dalam mencari nafkah untuk keluarganya? Atau B, ibu rajin ke pasar dan ayah rajin ke sawah? Kalau untuk kutipan ayah rajin ke sawah tidak ada ya? Kemudian ibu berjualan dari kampung satu ke kampung lain. Ya ada, sama. Tapi apakah ini jawabannya? Kemudian nomor D, dari pasar, ibu membawa buntalan berisi berbagai pakaian atau barang lain. Mungkin tidak ini jawabannya. Atau A, pakaian dibeli dengan beras. Yang mana kira-kira? Kalau yang B sudah tidak mungkin. Kalau C, D, dan E ada di kutipan. Tapi apakah itu dia ide pokok dari cerita tadi? Saya perlihatkan lagi ceritanya ya. Apa yang dilakukan ibu dari rumah? Mengumpulkan segulungan boni. Kemudian, dicegatnya berdikit-dikit dari orang kampung yang lewat. Setelah dapat mengumpulkan, dibawanya ke pasar. Dengan pedati. Lalu, dijual di pasar terdekat. Jika sudah tidak habis, dijual lagi berikutnya. Anak-anak dan ayahnya sudah terbiasa dengan kebiasaan ibu tersebut. Kira-kira apa tema yang bisa kalian tentukan dari kutipan tersebut? Yang mana? Ya, keuletan seorang ibu dalam mencari nafak untuk keluarganya. Keuletan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan berjualan dari kampung satu ke kampung lain. Kemudian, membawa buntalan berisi berbagai pakaian dan barang lain. Keuletan lainnya adalah menukar beras dengan, menukar pakaian dengan beras. Itu ya. Jadi, dari C, D, dan E, itu sebenarnya ada di kutipan, namun bukan itu ide pokok cerita yang akan kita simpulkan dari kutipan tadi. Bisa dipahami? Ya, jawabannya yaitu keuletan seorang ibu dalam mencari nafak untuk keluarganya. Sampai di sini tema ya. Sanya satu contoh. Yuk, kita lanjutkan dengan unsur intrinsik yang kedua. Unsur intrinsik yang kedua itu adalah latar. Latar merupakan tempat, waktu, dan lingkungan sosial, peristiwa-peristiwa sebuah cerita. Ada keterangan tempat, ada waktu, dan lingkungan sosial, peristiwa. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, bahwa jenis latar itu ada tiga. Ya, yang pertama ada latar tempat. Yang kedua ada latar waktu. Kemudian ada latar sosial. Apa itu latar tempat? Latar tempat itu adalah lokasi terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Di mana tempat kejadian? Kemudian latar waktu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa dalam sebuah cerita. Misalnya tempatnya di sekolah waktunya, pagi hari, atau saat jam istirahat, di jam pelajaran pertama, saat pulang sekolah, jam 12 siang, nah, itu misalnya. Bisa masuk ke latar waktu, saat jam istirahat, saat jam pulang sekolah, di jam pelajaran pertama, atau saat ulangan bahasa Indonesia, saat mengikuti pelajaran matematika, kemudian latar sosial, berhubungan dengan perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat. Bahasa saja yang termasuk itu adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan di suatu daerah terdentu. Adat istiadat, tradisi, dan kebiasaan. Sampai di sana, bisa dipahami? Kita mengulang kembali ini ya, sambil kalian mengingat-ingat teori-teori sebelumnya tentang latar. Biasanya lagi satu ada, di sebuah soal itu, pasti pertanyaan tentang latar suasana. Suasana apa yang tergambar dalam kutipan tersebut. Itu biasanya. Untuk lebih jelasnya, silakan baca kutipan berikut. Kami sekeluarga berkumpul di ruang tengah. Ruang tengah biasanya digunakan untuk sidang. Jika ada ajakan ayah dan ibu untuk berkumpul di ruang tengah, artinya ada hal serius yang dibicarakan. Malam itu pun kami berkumpul bersama untuk membicarakan tentang rati saudara sepupuku. dari awal cerita sudah bisa kalian lihat kan? Ada tempat yang disebutkan yaitu apa? Ruang tengah. Ya. Bergumpul di ruang tengah. kemudian di kalimat kedua diulang lagi kata itu ruang tengah. Ada dua berarti disebutkan tempat. Kemudian itu keterangan tempat yang bisa kalian tentukan berdasarkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Karena ini yang ditanyakan latar. Kemudian malam itu. Ini bisa untuk menentukan latar apa? Malam. Ya. Latar waktu. malam hari. Kemudian suasananya. Suasananya apa? Membicarakan hal yang kayaknya ada yang salah ini pilihannya ya. Tidak ada yang tepat ya. Coba lihat pilihannya. Ya. Yuk berbaiki sedikit. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Di ruang tengah, malam hari, kemudian suasana. Suasananya apa? Karena membicarakan hal yang serius berarti suasananya tegang. Gampang kan? Dan latar tempat bisa ditentukan dari kalimat 1 dan 2, kemudian latar suasana bisa ditentukan dari kalimat 3, dan latar waktu bisa ditentukan dari kalimat 4. Kita bisa kalian tentukan di ruang tengah, malam hari, suasananya tegang. Bisa dipahami ya? Ya, ayo lanjut. Ini putipan kedua untuk menentukan latar. Saat itu jam 10, warung sudah buka satu jam lebih. Asih mulai memila uang yang memenuhi laci. Dari balik kaca, Asih memandang ke teras. Ya Tuhan, ibu tidak ada di situ. Murti, Pardilin, Ibu di mana? Tidak ada yang tahu. Semua sibuk mencari. Di semua kamar, di WC, di ruang belakang, ibu rai. Yuk, tentukan latar dalam putipan tersebut. Di mana tempat terjadinya perisiwa, di mana Asih tidak melihat ibunya di teras. Di mana kejadiannya, bisa kita lihat dari kalimat kedua. Kalimat kedua-nya dimulai dengan kata warung. Itu ya. Di warung. Kemudian saat itu jam 10. Berarti waktunya pagi. Ya, pagi. Terus suasananya bagaimana? Karena tidak menemukan ibu di teras. Kemudian dia memanggil Murti, Pardi, dan Lin untuk mencari. Saat mencari suasananya? Apa? Ya, tegang. Berarti pilihan jawabannya? Apa? Latar tempat bisa dilihat dari kalimat 1. Kemudian latar waktu bisa dilihat dari kalimat 1. Latar tempat bisa dilihat dari kalimat 2. Kemudian latar 3 bisa dilihat dari latar suasana bisa dilihat dari kalimat selanjutnya yang bingung mencari si ibu yang tidak ditemukan di teras. Bisa dipahami? Silahkan beri anggukan kalau sudah paham supaya bisa saya lanjutkan. Nah, unsur berikutnya. Unsur yang ketiga. Tadi yang sudah kita pelajari adalah tentang tema dan latar. Selanjutnya adalah penokohan. Apa itu penokohan? Penokohan adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pelukisan gambaran jelas tentang seseorang berhubungan dengan watak, sifat tokoh dalam cerita. Ini biasanya yang nanti cering kelihatan di soal, baik di PTS, UAS, maupun nanti soal-soal ujian. Biasanya bagaimana menentukan penokohan atau watak dalam sebuah cerpen atau sebuah karya sastra. Dalam menentukan penokohan atau watak dalam sebuah cerpen dan karya sastra bisa ditentukan dengan dua hal, dua cara. Yang pertama yaitu analitik atau naratif. Apa yang dimaksud dengan analitik? Yaitu penentukan tokoh secara langsung. Dimana penulis langsung memaparkan watak melalui urayan. Atau melalui deskripsi. Atau melalui penjelasan pengarang. Pengarang mencantumkan watak tokoh misalnya langsung disebutkan. Si aku penyanyang. Ayah yang keras. Budi si sombong. Itu misalnya. Aliasi pemalu. Bagaimana contohnya? Nah ini contoh metode analitik, kurtipan metode analitik contohnya seperti ini. Seminggu berlalu, kaki kiri tantri tidak bisa digerakkan. Namun, ia tetap ke sekolah. Gangga sang ayah harus menggendongnya setiap pagi ke sekolah dan setiap siang saat pulang ke rumah. Ada kurtipan yang saya ketik dengan warna biru. Gangga seorang ayah yang kuat secara fisik dan mental sekaligus penyanyang keluarga. Penulis menyebutkan secara langsung bagaimana sifat atau watak si ayah, si ganggas. Apa yang disebutkan? Kuat. Kemudian penyanyang. Ini yang dimaksud dengan metode analitik. Bisa dipahami ya? Ya. Yang jelas langsung disebutkan sifat dari masing-masing tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Saya lanjutkan. Nah, metode yang kedua. Yang pertama itu metode analitik tadi atau naratif. Yaitu pengarah menyebutkan langsung watak atau sifat tokoh yang ada dalam ceritanya. Dan cara yang kedua yaitu metode dramatik. Apa itu metode dramatik? Penggambaran watak tokoh secara tidak langsung. Ini dobel E-nya ya. Pembaca menafsirkan watak tokoh melalui ucapan, melalui pikiran, melalui perbuatan, melalui reaksi, kemudian melalui ucapan tokoh, penggambaran fisik, dan lain-lain. Contoh, contoh metode dramatik melalui penggambaran fisik. Kutipannya. Tongkonan tampak gelap malam itu. Suara-suara riuh. Wajah-wajah penuh peluh. Orang-orang terlibat pembicaraan. Sesaat situasi menegang. Ketika lelaki paru bayam memegang leher baju pemuda yang wajahnya kusut. Mata lelaki itu memerah, tangannya pun dikepalkan. Bisa kalian simpulkan bagaimana watak lelaki paru bayam dengan penggambaran fisik. Mata lelaki memerah, tangannya dikepalkan. Bisa? Kira-kira apa? Wartak dari si lelaki paru bayam itu. Apa? Lelaki paru bayam memegang leher baju pemuda yang wajahnya kusut. Kemudian lelaki paru bayam itu matanya memerah. Kemudian tangannya pun dikepalkan. Cepat disimpulkan. Wartaknya apa? Cepat emosi. Itu dari penggambaran fisik. Bisa dipahami? Ya, yuk lanjut. Contoh soal. Baca dulu kutipannya. Tarsah nyengir. Ada suara gemburuh dan bunyi rim logam yang menggurat telinga. Kereta masuk. Akan ku cari penumpang-penumpang yang matanya enak dipandang. Ayo, Kang Hirta, kita jalan. Kereta tidak sedikitpun bergerak. Sudah ku bilang, kali ini aku malas. Apa kamu lupa kereta yang baru datang? Kereta utama bukan? Tunggu saja. Nanti kereta kelas tiga. Tapi kita belum makan, Kang. Di kutipan ada pembicaraan antara Tarsah dan Mirta. Pekerjaan mereka adalah meminta-minta di kereta. Saat Tarsah mengajak Mirta untuk mulai meminta-minta, si Mirta tidak bergerak sedikitpun. Kemudian diperjelas lagi bahwa dia tidak bergerak dengan pernyataan. Sudah aku bilang, kali ini aku malas. Sudah langsung bisa ditentukan ya. Wartaknya, wartak dari si Mirta. Pertanyaannya, wartak tokoh Mirta dalam kutipan cerita tersebut adalah, bisa kita lihat dari dua kalimat di pernyataan itu. Yang pertama, Mirta tidak sedikitpun bergerak. Yang selanjutnya, sudah aku bilang, kali ini aku malas. Wartaknya adalah, A. Suka memaksa. B. Suka memberi. C. Galak. D. Pemalas. Dan E. Penurut. Yang mana? Sudah jelas ya? Jawabannya? Ya, pemalas. Dilihat dari dua pernyataan yang kita baca tadi. Yaitu, Mirta tidak sedikitpun bergerak. Dan sudah aku bilang, kali ini aku malas. Gampang ya, menentukan wartak. Ayo, baca lagi untuk wartak selanjutnya. Nah, Ratip. Sudah dua hari Jebris tidak pulang. Pagi tadi ada yang melihat Jebris di kantor polisi. Dihukum. Dihukum? Ya, kalau tidak dihukum, mengapa ada di kantor polisi? Pastikan anaknya enggak mau makan dan menangis minta menyusul emaknya. Nah, Ratip. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kakek sudah terlalu lemah. Kakek tinggal di rumah. Biar aku yang menyusul dan membawanya pulang. Ini pembicaraan antara tokoh Ratip dan tokoh kakek. Anak si kakek katanya dilihat di kantor polisi. Kemudian anak dari cucu si kakek itu tidak mau makan dan menangis. Karena emaknya berada di kantor polisi. Kemudian pemuda yang ditemui, atau si Ratip yang ditemui oleh kakek itu akhirnya memutuskan untuk menyusul Jebris ke kantor polisi dan membawanya pulang. Apa watak dari tokoh Ratip dalam penggalan tersebut? Bisa kita lihat dari kutipan terakhir. Biar aku menyusul dan membawanya pulang. Apa wataknya? Suka merengek? Suka menasehati? Suka bercanda? Suka mencemooh? Atau suka menolong? Suka? Apa? Biar aku yang menyusul dan membawanya pulang. Ya, menolong. Menolong anak si kakek tersebut si Jebris. Bisa dipahami ya? Baru tiga unsur yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Yaitu yang pertama, latar. Jadi pokok yang mendesari sebuah cerita. Contoh soalnya juga tadi sudah. Kemudian latar. Yang pertama tema. Ini pokok yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua latar. Ada latar waktu, tempat, suasana. Kemudian bagaimana cara menentukan dalam sebuah soal. Kemudian yang ketiga yang kita pelajari yaitu tentang penokohan watak atau sifat. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk menentukan watak atau penokohan dalam sebuah cerpen atau kadah sastra. Yaitu dengan cara analitik. Yaitu secara langsung. Di mana penulis atau narrator langsung menyebutkan sifat tokoh yang akan dia ceritakan. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara dramatik. Yaitu secara tidak langsung. Pembaca akan mengetahui sifat tokoh dari penggambaran fisik, cara berpakaian, ucapan tokoh lain, reaksinya terhadap suatu permasalahan, dan lain-lainnya. Baru itu yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Berarti untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan dengan unsur lain. Yaitu sudut pandang, alur, dan amanah. Baru tiga yang bisa kita bahas. Tiga yang kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena waktunya sudah lewat. Bisa dipahami tiga hal itu dulu. Tema, latar, dan penokohan. Jika dipahami, silakan beri anggukannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita untuk hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan tiga hal untuk unsur intrinsiknya. Sudut pandang, alur, dan amanah, dan unsur ekstrinsiknya. Mudah-mudahan nanti bisa dibahas sampai habis untuk pertemuan berikutnya. Baik, untuk hari ini saya akhiri ya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Of.